Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran bersama dengan Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah Iva Sugianto Sabran melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 4, Kotab, Olangkaraya. Dan Gubernur juga mengimbau penerapan protokol kesehatan menjadi kebiasaan hidup sebagai tuntutan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 pada Jumat 5 November 2021 yang lalu. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran terus berupaya menekan laju penyebaran COVID-19 serta mendorong jajarannya untuk melakukan vaksinasi secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok. Gubernur mengimbau selain dilakukan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan menjadi kebiasaan hidup sebagai tuntunan dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Jumat 5 November 2021, Gubernur Haji Sugianto Sabran bersama Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 4, Kotab, Olangkaraya. Gubernur memastikan pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan lancar dan mencapai target. Selain itu, pihaknya juga terus mengupayakan agar stok vaksin bisa terus tersedia dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita lagi terus komunikasi dan komunikasi seluruh sasi meminta Pak Wali Kota Minjajarnya dan Korko Pindah ini bencar untuk seluruh sasi. Termasuk suksesnya vaksin di Kalimantan Tengah, Kota Plangkaraya ini tidak terlepas dari Korko Pindah. Pertama Pak Komoda Kalimantan Tengah, terus Pak Dandrem, Pak Kejati, dan Pak Kabinda. Sabtu 6 November 2021, Gubernur beserta Ketua TPPKK, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan peninjauan vaksinasi di SMP Negeri 2 Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Untuk pelaksanaan vaksinasinya sudah asusnya rapan dan ini tadi untuk vaksinasinya pelajar dan juga ibu hamil, kebetulan di sini juga vaksinasinya sudah melalui vaksinasi kedua, tahap dua, jadi sudah aman. Dan Alhamdulillah ini menunjukkan juga bahwa sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan vaksin sudah sampai ke pelosok-pelosok desa di Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianta Sabran, terus berupaya mensosialisasikan ancaman COVID-19 sehingga seluruh masyarakat dapat menyadari ancaman COVID-19 dan secara sadar disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai suatu bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam aktivitas sehari-hari. Gubernur juga menyempatkan untuk berdialog bersama pelajar dan tenaga pendidik untuk mendengarkan permasalahan yang dialami, seraya mencari solusi untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang terjadi. Ihsan dan Tomi, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan. Tabeh